Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Bang Kowi Di video ini saya akan membahas Tentang studi kasus yang denger-dengar Akan dicek plagiatnya di turnitin Mari kita bahas Ya teman-teman Jadi untuk teman-teman peserta PPG Tahun 2024 ini yang sudah Mendapatkan arahan dari kampusnya Masing-masing terkait persiapan UKMPPG Baik itu UKIN dan juga UP Mereka mendapatkan kabar Yang bagi mereka itu sangat mengejutkan Karena untuk berkas mereka khususnya studi kasus Dia akan dicek plagiatnya di turnitin Dan kalau terindikasi ada 30% lebih plagiatnya Maka otomatis studi kasusnya akan ditolak Dan otomatis akan berpengaruh pada nilai Dan bisa jadi juga gagal Ini membuat teman-teman semuanya pada heboh Kemudian ada yang tidak tenang, takut, dan lain sebagainya Banyak pertanyaan yang muncul terkait ini Di kolom komentar video-video saya yang membahas tentang PPG Dan akhirnya saya buat video ini untuk mencoba merespon tentang peristiwa ini Terkait studi kasus dan turnitin untuk cek plagiatnya Yang pertama yang perlu teman-teman pahami bahwa Asal minta milik temannya kemudian diganti nama dan lain sebagainya Ya sangat wajar kalau penguji akan melakukan yang namanya plagiat ceker Dengan menggunakan turnitin Itu untuk menghindari namanya plagiat Tapi teman-teman tidak usah takut Karena teman-teman nanti Jadi gini ya teman-teman Jadi studi kasus ini kalau teman-teman sudah mendapatkan arahannya Bagaimana format-formatnya dalam pembuatan studi kasus Atau mungkin teman-teman sudah menonton video saya yang membahas tentang studi kasus Kalau kita amati formatnya Itu tidak serinci Tidak serumit Tidak sekompleks karya ilmiah yang lain Seperti PTK Kemudian skripsi dan lain sebagainya Tidak serumit itu ya teman-teman Teman-teman nanti tidak harus mencantumkan yang namanya kutipan Tidak harus mencantumkan yang namanya sumber referensi dan lain sebagainya Artinya teman-teman nanti pure menggunakan narasi kata-kata sendiri Yang diturunkan dalam bentuk tekstual Jadi otomatis kalau teman-teman nanti menyusun merangkai sebuah kata-kata sendiri Berdasarkan empiris atau pengalaman teman-teman saat mengajar Saat mengalami pembelajaran di kelas Otomatis teman-teman pasti bisa lah melewatinya Jadi teman-teman tidak usah khawatir Tidak usah takut Yang jelas teman-teman kalau memang membuat sendiri Kemudian mengetik semua kata-katanya melalui hasil pikiran sendiri Berdasarkan pengalamannya sendiri Ya tidak usah takut Kan tidak plagiat Ngapain takut gitu ya Kemudian yang kedua Yang jelas teman-teman nanti mungkin ada beberapa yang Ada referensi dari beberapa konten kreator Termasuk saya kan juga memberikan sebuah referensi gitu ya Kemudian ada teman lain Nah kemudian teman-teman misalnya khawatir nih Ini juga penting ya Kalau khawatir untuk plagiatnya itu banyak teman-teman yang mencoba Ngecek plagiatnya secara mandiri Di situs-situs online plagiat checker yang banyak di internet ya Ada duplikat checker, ada plagiarism, dan lain sebagainya Itu banyak situs untuk ngecek plagiat Ada yang tanya apakah itu aman bang Kalau kita ngecek plagiatnya secara mandiri Saya pribadi kurang tahu ya Karena saya ketika dulu kuliah Ketika membuat sebuah karya ilmiah Termasuk skripsi juga belum mengalami peristiwa ini Dan ketika PPG juga Ketika waktu itu juga belum ada studi kasus Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban pasti Tapi saya pernah mendapatkan kabar dari teman-teman mahasiswa Karena saya juga masih aktif di kampus saya juga Di situ ada organisasi teater yang saya ikuti Dan saya masih sering sharing dengan beberapa mahasiswa yang masih aktif di situ Jadi mereka pernah sharing terkait plagiat checker ini Jadi teman-teman pada intinya Kalau misalnya ingin ngecek plagiatnya dalam karya ilmiah teman-teman Diupayakan jangan menggunakan plagiat checker yang sifatnya gratis Atau yang ada di situs-situs online yang sifatnya gratis Karena begini Misalnya nih teman-teman membuat karya ilmiah itu Memang benar-benar murni membuat sendiri Tidak ada plagiatnya Kemudian teman-teman hanya ingin ngecek saja sih Apakah ada Mungkin ketidaksengajaan kesamaan kata dengan milik orang lain misalnya Kemudian dicek di plagiat checker yang ada di situs online yang gratis Nah ketika nanti sudah dicek di situs itu Dan akhirnya ada laporannya Ternyata di situ kata-kata uniknya itu besar ya Katakanlah 90% lah Kemudian yang plagiat hanya sekian persen Tidak sampai 10% Berarti kan otomatis itu original ya secara pengakuan Nah kemudian ketika ini dilaporkan ke pihak kampusnya Kemudian dicek diturnitin di plagiat check yang digunakan oleh banyak kampus-kampus Ternyata tiba-tiba terindikasi banyak plagiatnya Nah akhirnya bingung mahasiswa ini kan bingung Kok bisa banyak padahal ketika dicek secara mandiri tidak banyak Kok ini tiba-tiba banyak Nah akhirnya dijelaskan sama pihak kampusnya Ketika diulik kenapa kok bisa demikian ketika mahasiswa ini Ngaku bahwa dia tidak pernah plagiat sama sekali Kemudian ketika dia cerita tentang peristiwa dia mengecek secara mandiri di situs online terkait plagiat checker Akhirnya pihak kampus akhirnya tahu beberapa masalah yang terjadi Sehingga dia ambil sebuah kesimpulan bahwa Di turnitin ini dia bisa ngecek plagiatnya tiba-tiba menjadi banyak Kenapa? Karena kata-kata yang sudah dicek ini Ternyata sudah terekam lebih dulu di situs-situs online di plagiat checker Yang dia gunakan untuk ngecek lebih awal yang sifatnya gratisan itu Jadi kalau teman-teman menggunakan situs-situs online yang gratis yang plagiat checker itu Ketika ditaruh di situ Meskipun itu membuat sendiri dan tidak plagiat Walaupun laporannya juga tidak plagiat Tapi kan secara otomatis data-datanya tersimpan di situ Jadi tersimpan atau terekam di data tersebut Sehingga itu sudah terekam dalam data internet Sehingga ketika dicek di turnitin Akhirnya karena ini sudah terekam Ya otomatis ya akhirnya ada kesamaan dengan yang telah pernah dipublis di aplikasi ini Atau di situs ini Sehingga di turnitin akhirnya hasilnya beda Yang di sini hasilnya tidak plagiat Ternyata di turnitin hasilnya plagiat Jadi intinya kalau hasil dari peristiwa ini Maka kalau pengen ngecek Jangan dicek di situs-situs yang gratis Silahkan dicek di turnitin Datang ke kampus-kampus Atau mungkin minta bantuan ke kampus LPTK PPG-nya Barangkali juga bisa ditolong Karena ada beberapa teman-teman yang juga laporan ke saya Bahwa mereka itu diwadahi Atau difasilitasi terkait pengecekan plagiatnya di turnitin pihak kampus Saya tidak tahu apakah berbayar ataukah gratis Saya kurang tahu yang jelas mereka diwadahi untuk hal ini Dilayani oleh pihak kampus Sehingga ketika sudah selesai dicek Dan hasilnya bukan plagiat Atau keunikannya lebih banyak daripada plagiatnya Akhirnya mereka bisa lega dan akhirnya bisa diunggah Jadi ini sangat penting untuk diketahui teman-teman Kemudian untuk yang ketiga Yang jelas Kembali lagi Kalau teman-teman membuat sendiri Dan tidak plagiat Ya tidak usah takut lah ya Jadi Tidak perlu khawatir terkait studi kasus dan lain sebagainya Ini yang akan di turnitin Juga ada juga yang ngomong bahwa Yang di turnitin tidak hanya studi kasus Tapi berkas di publikasi ilmiah Di berkas portfolio-nya Itu juga akan dicek Kenapa dicek? Ya jelas karena itu kan juga karya ilmiah Untuk menghindari yang namanya plagiat-plagiat Ya otomatis akan dicek Nah kembali lagi Kalau teman-teman nanti membuatnya Membuat sendiri Tidak ke plagiat Ya tidak usah takut Tapi kalau semisal plagiat Minta milik teman Ataupun Ngopi pasta Atau ATM Mematitiru modifikasi milik orang Ya Teman-teman harus berpikir dua kali lah Untuk mengunggahnya Atau mungkin harus berpikir Untuk memparaphrase Mengotak-ngatik Membolak-ngbalik Bahasanya Agar Terekam unik Atau Tidak terindikasi plagiat Itu harus teman-teman lakukan Kalau teman-teman merasa Tidak membuat sendiri Alias teman-teman dapat File-nya dari orang lain Kemudian digunakan Jadi milik teman-teman Yang jelas itu Kawan-kawan Apakah ini sebuah gertakan? Ya bisa jadi Iya Karena agar teman-teman Juga tidak meremehkan Yang namanya seleksi ini Tidak meremehkan ujian Dari UKMPPG Jadi biar benar-benar serius Melaksanakannya Namun Apakah Dosen nanti juga akan Memeriksanya Dan akan ngecek Satu persatu Dan Unggahnya di turn itu Untuk mengetahui plagiatnya Bisa jadi iya Ya bisa jadi tidak Saya katakan bisa jadi iya Karena memang itu prosedur Yang sudah Sudah disepakati oleh Pihak LPK kampus Saya katakan bisa jadi tidak Karena Mungkin saja Bisa saja Dosen sudah positif thinking Mahasiswa ini Karena sudah kita Gertak lebih dulu Otomatis tidak akan Ada yang namanya plagiat Akhirnya ya mereka Langsung baca saja Tanpa ngecek Ke turnitin Bisa jadi seperti itu Karena nanti kan yang dicek Banyak mahasiswa ya Gak cuman Teman-teman saja Tapi juga ada Temannya teman-teman Atau mahasiswa lain Yang juga akan dicek Dan berkasnya juga Gak hanya studi kasus saja Ada banyak berkas Portofoli yang akan dicek Dan mereka juga Para penguji itu Ada durasi Rentang waktu Yang harus mereka lakukan Untuk mengecek Atau melakukan penilaian Sehingga Ya waktu mereka Tidak panjang untuk menilai Sehingga ya mereka Harus memilah waktu-waktunya Jadi otomatis ya Kalau mereka ingin Lebih efektif Ya mungkin Bisa jadi Tidak akan dicek Di turnitin Bisa jadi Tapi kan ini Semacam kayak Prediksi saja sih Dari saya ya Bisa jadi kayak gitu Karena kan berkasnya banyak Kayaknya ya Waktunya gak cukup Kalau harus dicek Satu persatu Gak turnitin Tapi yang jelas teman-teman Harus berpikir positif Kembali lagi Kalau teman-teman Gak plagiat Ya gak usah takut Dan Teman-teman Jangan sampai Meremehkan proses ini Karena ini adalah proses Yang sangat Final Terakhir Dan sangat menentukan Keberlangsungan Untuk proses PPG teman-teman Kira-kira itu Yang bisa saya bahas Di video ini Dan kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan di kolom komentar Kalau teman-teman Mungkin ada informasi Terkait hal ini Terkait studi kasus Dan turnitin Pengecekan plagiatnya Bagikan informasinya Di kolom komentar Untuk informasi teman-teman yang lainnya Terima kasih sudah menonton video ini Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa